Yahoo! Balik lagi bersama Papi Uya disini Yang tentunya akan memberikan ide-ide kreatif dan inspiratif untuk kita semua Nah kali ini kita mempunyai spoid Jadi teman-teman yang punya spoid bekas Spoid ini adalah jarum suntik bekas yang sudah tidak terpakai teman-teman Nah bentuknya seperti ini Kemudian kita potong bagian ujung dari spoid ini Nah disini saya memotong menggunakan pisau cutter Setelah terpotong kita rapikan bagian ujungnya Next kita lanjut potong juga bagian spoid yang satunya Karena disini kita mempunyai dua buah spoid yang kita potong Nah setelah terpotong seperti ini Lanjut kita akan menghaluskan bagian ujungnya Disini saya menggunakan amplas Nah amplas ini kita gulungkan ke spoid seperti ini Kemudian bagian spoid yang satunya yang sudah kita potong Kita gosok-gosokkan ke atas amplasnya Tujuannya ini kita membentuk bagian ujungnya ini Setengah lingkaran agak bulat mengikuti bentuk dari badan spoid Nah ini sudah cukup ya teman-teman Bentuknya seperti ini Agak sedikit melengkung Kemudian saya akan membuat lubang Jadi saya tempelkan seperti ini Kemudian saya tandai menggunakan spidol bagian luarnya Jadi yang akan kita lubangi bagian tengah yang ini Nah seperti ini teman-teman Sekarang kita melubangi menggunakan tisekater Pelan-pelan saja ya teman-teman Karena spoid ini jika ditekan dia mudah sekali pecah Jadi kita melubangi dengan hati-hati dengan pelan-pelan Nah ini sudah lubangnya teman-teman seperti ini Lanjut bagian spoid yang sudah kita amplas tadi Kita tempelkan di atas ini Kita akan melakukan pengeleman menggunakan lem tembak Karena lem tembaknya tidak ada Yang ada cuma lem lilinnya seperti ini Jadi kita bakar saja Dan kita lemkan disini Disini juga Dan semua bagian sekitar dari spoid ini Kemudian disini saya menyiapkan sebuah ember cat bekas Nah seperti ini Ini hanya sebagai contoh saja ya teman-teman Terserah kalian mau pakai wadah apa Bisa pakai botol Bisa pakai ember Bisa pakai galon Atau apalah terserah ya Terserah dari teman-teman lah Jadi kita buat lubang disini Seperti ini Saya menandai Kemudian saya lubangi Seperti ini Nah setelah itu Kita akan rapikan bagian pinggirannya Sekarang kita coba Jadi spoid ini kita masukkan ke dalam ember Yang sudah kita buat lubang Nah dengan bagian yang sudah kita lem ini Menghadap ke bawah Jadi dia menghadap ke arah bawah dari ember ini Lanjut kita lem juga menggunakan lem tembak Atau lem bakar Nah setelah kita lem keliling bagian luar sini Ini sebenarnya sudah cukup kuat Namun ada baiknya kalau kita lem juga bagian dalamnya Bagian sisi dalamnya kita berikan lem tembak juga Nah kita cukup oleskan seperti ini Dan Nah ini sudah selesai kita melakukan pengelemannya teman-teman Bentuknya seperti ini Lanjut kita pasang ujung spoidnya Atau karet yang ada spoid yang ada karetnya Nah kita dorong sampai rapat Nah seperti itu Jadi bagaimana fungsi dari alat yang sudah kita buat ini Nah teman-teman Ember ini sudah saya isi dengan air Jadi fungsi dari spoid ini adalah Sebagai kerang air Kerang air ya teman-teman Jadi kalau kita tarik bagian belakang spoidnya Airnya akan mengucur keluar Nah seperti ini Ini mantap sekali ya teman-teman Ini juga merupakan kerang yang sangat estetik sekali Sangat unik dan sangat langkah Saat saya menarik ujung spoidnya Set Airnya langsung mengalir ya teman-teman Dan kalau ingin dimatikan tinggal dorong saja ke dalam Nah ini langsung mati ya teman-teman Ini kerang sangat unik Sangat estetik sekali Dan ini tidak ada dijual di toko bangunan Karena ini kalian hanya punya satu di seluruh dunia Kita tarik lagi Kita tutup tengah Dan kalau mau lebih kecil lagi Bisa ya teman-teman Tinggal kalian atur saja Bagaimana aliran air yang kalian inginkan Saat kita tarik Saat ingin airnya lebih kencang Kita tinggal tarik full saja ke arah luar Tenang sekali rasanya membuat sebuah ide kreatif Karena dengan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai di sekitar kita Kita bisa membuatnya jadi bermanfaat Sebagai contoh alat ini Ini kan spoid sudah tidak digunakannya teman-teman Kita bisa menjadikannya sebuah kerang yang sangat menarik Dan bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini Langsung saja kalian tekan tombol subscribe-nya Like video ini jika kalian suka Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya Karena dengan itu Kalian mendapatkan video-video terbaru Di channel yang inspiratif ini Coba deh kalian cek-cek di channel ini Mungkin ada beberapa ide kreatif Yang cocok dengan kehidupan kesaharian Anda Karena di channel kita ada banyak sekali ide-ide yang menarik Ide-ide yang mungkin bisa bermanfaat Jadi mungkin cukup sekian dulu video dari saya Sampai jumpa besok di video kreatif lainnya Dan tetap stay tune di channel Papi Uya Channel inspiratif, channel untuk kita semua Terima kasih telah menonton videonya sampai habis Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton